Keluar sebagai juara ketiga pada final cabang olahraga sepak bola perebutan medali perunggu Porpor 6 2023 di Stadion Utama Sejeran Setason, Bangka Barat pada Rabu 30 Agustus dimana Belitung Timur unggul 1-0 atas lawan PS Bangka Selatan perpanjangan waktu extra time 2x15 menit Laga partai final 3 sore hari kemarin cukup menarik dan permainan sportif hingga akhir pertandingan dan tidak terdapat sanksi kartu kuning terhadap pemain namun sayangnya penonton di final perebutan perunggu antara PS Bangka melawan PS Bel Team terpantau tidak begitu ramai di luar pagar maupun di dalam stadion selanjutnya Laga Seru final 1 perebutan medali emas Kamis 31 Agustus sore nanti antara tuan rumah Bangka Barat, PS Bangka Barat berhadapan dengan Kabupaten Bangka Tengah, PS Bangka Tengah akan berlangsung di Stadion Utama Sejeran Setason Kabupaten Bangka Barat kick off direncanakan pukul 14.00 waktu Indonesia Barat waktu setempat, sekaligus penyerahan medali kepada pemenang ketiga, pemenang kedua dan juara pertama pertandingan hari ini perubutan medali perunggu dimana pertandingan cukup menarik antara kesebelasan Belitung Timur dengan kesebelasan Bangka dan waktu normal 90 menit 2x45 itu berjalan sama kuat kosong-kosong sehingga terjadi tambahan waktu tambahan waktu pertama 15 menit pertama kesebelasan Belitung Timur bisa mencetak gol lewat nomor punggung 7 terus bapak kedua tidak terjadi gol sehingga Belitung Timur memenangkan medali perunggu untuk sore hari ini jadi untuk besok? untuk besok apa? ya untuk partai besok kesebelasan tuan rumah Bangka Barat akan berhadapan dengan Bangka Tengah kick off kita akan mulai pukul 14.00 karena kita percepat karena ada upacara pengalungan medali segala jadi kita tadi sudah briefing ke panitia seluruh panitia untuk mensukseskan partai bucak diharapkan tuan rumah Bangka Barat dapat menambah koleksi emas di cabang olahraga sepak bola Porprov ke-6 2023 dari Bangka Barat Hamdani TVRI Bangka Belitung melaporkan